Banyak pertanyaan, siapakah yang menetapkan atau yang tanda tangan di part model baru, yaitu part yang berdasarkan Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023. Sebenarnya sudah sering saya jelaskan di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube saya, tapi beberapa masih tidak yakin dengan penjelasan saya, sehingga masih banyak saja yang tanya. Maka sekarang saya jelaskan lagi dengan landasan hukum, pasal demi pasal dan ayat demi ayat, sehingga bisa meyakinkan siapapun yang menonton video ini. Oke, marilah kita menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, Sobat pembelajar sekalian, kali ini saya akan membahas tentang siapakah pejabat yang menetapkan PAK atau penetapan angka kredit. Kalau PAK model yang lama, yaitu berdasarkan Permen Pan-RB nomor 16 tahun 2009 yang sekarang sudah dicabut, yang tanda tangan itu adalah setidaknya itu kepala OPD atau organisasi perangkat daerah, misalnya adalah kepala dinas, bisa kepala dinas pendidikan, kepala dinas pertanian, pokoknya yang membawahi pejabat fungsional. Nah, sekarang berdasarkan peraturan Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023 itu berbeda dengan aturan lama. Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan Permen Pan-RB tersebut, sudah tidak ada lagi dupak untuk mendapatkan angka kredit. Kemudian yang menetapkan juga sekarang itu berubah, tidak sama dengan peraturan yang lama. Kalau dulu itu untuk mendapatkan angka kredit itu kan berbelit-belit, mengusulkan dupa, kemudian dinilai oleh tim penilai, yang diusulkan pun belum tentu, semua dinilai, ada yang tidak dinilai. Nah, itu kan setelah itu baru ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, sekarang itu tidak seribut itu ya. Jadi, tidak ada lagi dupak. Nah, angka kredit itu hanya dikonversi dari predikat keterja. Jadi, yang sering disalahpahami, memang betul tidak ada dupak, tetapi angka kredit itu masih diperlukan untuk pejabat fungsional. Nah, karena angka kredit itu masih diperlukan, maka ada pejabat itu yang tanda tangan, yang menetapkan atau yang memutuskan. Nah, sekarang itu siapakah yang memutuskan pak itu? Nah, sekarang kita pelajari. Nah, kita kutip dari Permen Panerbi No. 1 tahun 2023, Pasal 37, Ayat 6. Ini sebagai landasan hukumnya. Soalnya masih banyak yang tidak percaya, tidak yakin, bahwa sekarang ini begitu mudahnya pak itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Tidak seperti dulu kan itu. Oke, nomor 6, konversi predikat keterja ke dalam angka kredit dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Nah, siapakah pejabat penilai kinerja? Nah, ini nomor 19. Ini adalah, saya ambil juga dari Permen Panerbi, ini di ketentuan umum. Pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung pejabat fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Nah, sekarang kita telah ah untuk guru ya, untuk guru sekarang. Nah, untuk guru itu siapakah PPK-nya atau pejabat penilai kinerjanya? Itu adalah kepala-kepala sekolah. Nah, karena PPK-nya adalah kepala sekolah, maka yang tanda tangan, pak, itu untuk guru itu adalah kepala sekolah. Jadi, jelas bahwa yang tanda tangan untuk guru itu adalah kepala sekolah. Nah, kemudian nomor 7, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penghitungan konversi predikat kerja ke dalam angka kredit diatur dengan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Nah, siapakah ini? yaitu BKN ya. Jadi, BKN nanti itulah yang diberi apa namanya pemenang untuk mengatur tentang angka kredit gitu ya. Maka, sekarang sudah ada peraturan BKN nomor 3 tahun 2022. Di sana, di lampiran itu ada format ya, ada format penetapan angka kredit. Ini saya ambilkan dari peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Ini sebenarnya lembar terakhir ya. Nanti pak model sekarang atau yang disering disebut dengan pak konversi itu adalah ada tiga lembar. Ini lembar terakhir. Lembar terakhir ini, ini saya potong-potong ya. Karena Anda muat dalam satu slide saya potong-potong ya. Untuk format penetapan angka kredit atau pak, ini yang pertama adalah keterangan nih. Seperti model dulu kan ada nama, NIP, nomor seri karbek, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat, jabatan, jenis kerja. Kemudian ini ada bagian kedua. Nah, ini adalah nilai angka kreditnya. Ini ada 5 plus 1. Nah, yang 6 ini titik-titik ya. Ada 5 poin dari mulai angka kredit dasar yang diberikan sampai dengan angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan. Ini kalau model lama, itu kan ada 4 poin. 4 poin dijabarkan agak panjang. Nah, sekarang lebih simpel. Lebih simpel, 5 poin tidak dijabarkan lagi gitu ya. Nah, kemudian di bagian terakhir ini, siapakah yang menetapkan pejabat penilai kinerja? Ya, jadi bukan kepala dinas gitu ya. Nah, supaya lebih jelas apa sih pejabat penilai kinerja, walaupun tadi sudah saya jelaskan di slide terdahulu, pejabat penilai kinerja itu adalah yang menilai kinerja kita sebagai pejabat fungsional. Yang tanda tangan di SKP itulah yang namanya pejabat penilai kinerja. Jadi, guru itu kan di sana yang siapa yang tanda tangan SKP atau yang menetapkan SKP, yang menilai SKP itu kan kepala sekolah ya. Itu namanya pejabat penilai kinerja. Jadi, kepala sekolah itu di sekolah itu sebagai pejabat penilai kinerja. Karena pejabat penilai kinerja, maka kepala sekolah lah yang tanda tangan di pak model baru, yaitu yang berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Jadi, jelas bahwa untuk guru itu ya, yang tanda tangan pak itu adalah kepala sekolah. Mudah-mudahan menilai kinerja. Saya kiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.